Bayangkan hanya mempunyai masa 18 minit untuk bertahan hidup, itulah realiti buat Lionel Messi. Semasa pusingan kalamati peladunya, dimana Messi bersama skuad Argentina terbang ke Brazil untuk perlawanan yang dinantikan. Namun perlawanan itu menjadi penderitaan buat skuad Argentina apabila terpaksa akur dengan kekalahan 3-0. Disebabkan itu, skuad Argentina berasa sangat sedih, kecewa dan malu. Lalu mereka terus bergegas meninggalkan negara tersebut tanpa menunggu pesawat pribadi Lionel Messi. Lionel Messi bersama skuad Argentina pun berlepas dengan lancar. Apabila berada di udara, bermulalah satu tragedi yang menjadi mimpi buruk buat bekas bintang Barcelona Lionel Messi dan skuad Argentina. Dimana selepas 20 minit berlepas, situasi bertukar menjadi pertaruhan nasib antara hidup dan mati kerana pesawat mengalami masalah. Penerbangan di saat akhir yang dilakukan menyebabkan pesawat tidak diperiksa dengan teliti, lalu kekurangan bahan bakar. Pilot pada ketika itu pun mulai panik dan cuba menghubungi mana-mana pusat kawalan terdekat untuk melakukan pendaratan kecemasan. Kerana mereka hanya mempunyai masa 18 minit sebelum enjin pesawat berhenti berfungsi. Dan akhirnya, dalam waktu beberapa detik tersisa, mereka berjaya mendarat. Setelah mendarat, mereka semua pun terus turun dari pesawat tersebut. Kerana dikuatiri pesawat akan meletup disebabkan terlalu panas. Walaupun dalam keadaan trauma, mereka tetap meneruskan penerbangan dengan menaiki pesawat yang berbeza kerana mereka mahu sampai secepat mungkin ke negara asal sebelum matahari terbit. Tetapi, ini sebenarnya adalah satu rahmat. Kerana sejurus lepas pesawat sebelumnya mengisi minyak, Ia berlepas ke destinasi lain tetapi tidak pernah berjaya sampai ke tujuan. Kerana pesawat itu terhempas di pergunungan dan telah membunuh 75 orang penumpangnya. Jadi, Messi sangat bernasib baik. Tidak seperti Neymar kerana apa yang dia fikirkan ketika itu, hanyalah mengejar minat untuk memiliki sebuah kereta berkuasa tinggi yang jumlahnya hanya 200 ribu bagi seorang Neymar. Atas minat Neymar terhadap kereta sport inilah yang menyebabkan dia hampir meragut nyawanya. Neymar sentiasa bermimpi untuk menjalani kehidupan di lorong cepat. Dan ada satu kereta dia selalu impikan yaitu Ferrari Spider. Jadi, setelah menerima gaji besar pertamanya, dia pun berjumpa dengan seorang perunding untuk mendapatkan kereta idamannya itu. Kemudian membelanjakan sebanyak 275 ribu dan tercapailah impiannya untuk memiliki sebuah Ferrari tetapi mungkin dia sepatutnya berfikir dua kali untuk menjalani kehidupan dalam kelajuan 200 km sejam. Beberapa minggu kemudian, hari itu adalah hari permainan. Dan Neymar terbangun selepas menerima banyak panggilan telepon dari rakan-rakan sepasukan dan jurulatih yang mahu dia datang ke klub secepat mungkin. Lalu dalam keadaan tergesa-gesa, Neymar pun mencapai kunci dan terus menaiki kereta sport miliknya. Kemudian hilang dalam masa 60 saat. Pada masa itu, Neymar mempunyai banyak perkara di fikirannya karena masih tidak dapat gol dalam 6 perlawanan. Dalam keadaan cuaca buruk, Neymar memandu kereta dengan begitu laju dan tidak menyedari dia terlupa membeli tayar baru. Hujan melanda kemudian entah bagaimana, dia tiba-tiba hilang kawalan dan Neymar kemalangan sehingga Ferrari-nya total loss tetapi nasib baik Neymar tidak mengalami sembarang kecederaan serius dan dapat menjalani latihan seperti biasa. Insiden itu sempat menjadi tajuk utama berita yang mengingatkan saya kepada penjenayah yang hampir membunuh, lajenda bola sepak hanya untuk berada di muka depan berita. Sebelum Peter Max melakukan jenayah jahat itu, dia sibuk menjadi pembunuh paling terkenal di Sweden. Dan selepas melakukan pembunuhan selama 7 tahun, dia akhirnya berjaya ditangkap. Detektif yang menangkapnya sempat menggali rahsia besar Peter sebelum dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia menulis semua cerita dalam bukunya dan dalam satu kisah dia yang sangat mengejutkan dunia adalah Peter mengakui apa yang dia lakukan secara senyap-senyap terhadap Zlatan Ibrahimovic. Sepanjang tahun 2000, lelaki latin ini menjadi salah seorang atlet paling ikonik di Sweden dan status selebritinya yang sangat gila-gila terkenal. Peter bukan sekadar peminat yang dahaga popularity Kerana itu, dia melihat Zlatan sebagai mangsa yang sangat sempurna. Peter mengakui dia duduk dalam bayang-bayang Zlatan dan menganalisis setiap pergerakannya dan dengan Zlatan yang sentiasa menjadi tajuk utama, Peter mahu merasakan pengaruh itu sendiri. Dia melihat Zlatan sebagai peluang untuk dia menjadi topik utama berita. Suatu hari, Peter melihat Zlatan menaiki kereta yang berharga berjuta-juta dolar di mana ketika itu, Zlatan sedang berhenti di tepi jalan. Apabila dia melihat bahwa itu adalah Zlatan, Peter bergegas pulang untuk mengambil senjata kerana tujuan dia bukan untuk merosakkan keretanya tetapi dia cuba untuk menamatkan nyawanya. Apabila Peter kembali, Zlatan telah hilang dan selebihnya adalah sejarah kerana Peter akhirnya dihukum penjara seumur hidup pada masa kini. Orang latin yang tinggal berdekatan rumahnya tidak perlu bimbang lagi. Tidak seperti pemain bola sepak yang menjadi mangsa rompakan maut selepas menghabiskan 2 juta dolar di sebuah rumah besar yang dia fikirkan dengan 24 jam per 7 kawalan keselamatan bersenjata. Dia akan selamat. Tetapi entah dari mana, semua orang di sekeliling Dele malah rakan sepasukannya sendiri juga menjadi mangsa rompakan. Dan dia tidak tahu dia sedang diperhatikan di antara bayang-bayang. Dan pada satu malam ketika dia sedang santai bermain pool di rumahnya, sekumpulan perompak datang menceroboh masuk dan menangkapnya. Perompak itu juga mengeluarkan pisau serta memukulnya dengan tidak pergi dengan tangan kosong di mana keseluruhan koleksi barang kemasnya dirompak. Kemudian mereka melarikan diri dari tempat kejadian dengan 300 ribu dolar barang kemas. Tetapi Dele adalah lelaki bertuah. Sekurang-kurangnya dia hanya membayar sejumlah kecil rawatan. Kerana apa yang menimpa legenda bola sepak ini hampir kehilangan nyawanya pada usia hanya 19 tahun. Thiago Silva gemar mengembara ke seluruh dunia untuk menjadi pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman. Tetapi kerana mengejar impiannya, dia hampir terbunuh. Selepas perjalanan ke Thailand, entah dari mana dia mula berasa sakit dan batuk. Tetapi ketika itu dia merasa bukan sesuatu yang terlalu serius. Jadi Thiago biarkan sahaja. Namun hanya beberapa hari kemudian, simptomnya menjadi lebih teruk lagi. Hingga dia sukar untuk berjalan atau bernafas. Lalu dia segera dikejarkan ke hospital. Dimana dokter berkata, ujian demi ujian. Dan ketika itulah mereka mendapati paru-paru Thiago dipenuhi. Sepenuhnya dengan bakteria maut. Jadi dokter memberitahunya, jika dia tidak mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Dia hanya mempunyai dua minggu lagi untuk hidup. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, ialah mengeluarkan sebahagian daripadanya. Paru-parunya kini jelas dalam situasi itu. Dan nampaknya seperti tidak perlu difikirkan lagi. Bahagian yang tragis tentang ini adalah jika dia menjalani pembedahan, dia tidak akan bermain bola sepak lagi. Jadi Thiago berhadapan dengan keputusan paling sukar. Yang dia sendiri tidak pernah bayangkan. Tetapi akhirnya dia menyerah. Dan dokter pun mula bekerja. Jika semua ini gagal, keluarga Thiago tahu dia mempertaruhkan semuanya untuk mereka. Tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu dia menderita lebih teruk daripada sebelumnya. Kerana Thiago meneruskan tanpa bola sepak pada asasnya, menjalani hidup tanpa tujuan. Jadi bertentangan dengan arahan doktor, Thiago memutuskan untuk melakukannya. Dia mengambil langkah kecil untuk kembali ke Padang, dan mendedikasi segala-galanya untuk kegairahannya. Sehinggalah keputusan itu menjadi keputusan terbesar dalam hidupnya. Kerana akhirnya dia berjaya menjadi salah seorang pemain bola sepak terbaik dunia. Dalam sejarah bola sepak, apabila anda mempunyai kemunculan seperti itu, tidak semua orang boleh menjadi peminat sesetengahnya adalah pembunuh. Dan Cristiano Ronaldo belajar ini dengan cara yang sukar. Kerana kita semua tahu Ronaldo pernah berhadapan dengan kematian. Dan hal ini membuatkan Ronaldo mendapat pelajaran, di mana satu malam selepas perlawanan, Ronaldo ingin menunjuk-nunjuk kepada gadisnya. Jadi dia membawa gadisnya untuk berputar-putar dengan Audi R8. Yang serba baru dan kita semua tahu, Ronaldo, dia bukan sahaja membeli kereta ini untuk penampilannya. Pada malam itu, semasa memandu, dia nampak cahaya berwarna merah dan biru. Jadi dia pun berhenti. Kemudian polis mendatanginya. Pada ketika itu, Ronaldo tidak bekerja sama apabila pegawai itu menanyakan ID miliknya. Malahan Ronaldo bertanya kepada petugas itu jika dia tidak mengenalinya. Kerana dia enggan menyerahkan sebarang ID. Mungkin kerana dia salah seorang yang paling terkenal di planet ini. Namun sebaik sahaja terdapat kekecohan, di mana peminat mula membanjiri tempat kejadian. Dan ketika itulah seorang lelaki yang tidak suka akan Ronaldo datang. Lelaki ini adalah seorang pisaiko. Sebab dengan beraninya di hadapan polis, dia benar-benar mengancam untuk membunuh Ronaldo. Dan apabila pegawai itu mendengarnya, mereka terpaksa membiarkan Ronaldo pergi. Sebaliknya, mereka menangkap lelaki yang gila itu. Tetapi melihat Ronaldo bukan satu-satunya yang hampir dibunuh. Kerana ada situasi lebih buruk disebabkan salah faham. Bayangkan bermain permainan terbesar dalam karya anda dan hampir dibunuh apabila anda melakukan kesilapan semasa Piala Dunia 1998. David Beckham iaitu seorang ikon bola sepak yang sering menyerikan muka depan FIFA 1998. Tetapi, hanya kerana tidak melakar kemenangan dalam Piala Dunia, Beckham hampir kehilangan nyawanya. Jadi jika Beckham mampu melakukannya, dia akan selamanya menjadi wira negara dan kita semua tahu betapa England menyayangi pemain bola sepak mereka. Jadi, permainan ini bukan sekadar kemenangan dan pulang ke rumah. Sepanjang separuh masa pertama, kedua-dua pasukan menjaringkan gol setiap satu. Dan bukan sahaja ia adalah perlawanan seri, tetapi pergaduhan juga berlaku semasa perlawanan berlansung. Pada ketika itu, seluruh negara bergantung kepadanya. Beckham yang hilang sabar kemudian dilayangkankan merah dan dibuang padang. Kerana satu kesilapan benar-benar menyebabkan negaranya kehilangan peluang memenangi Piala Dunia. Jadi pada keesokan harinya, Beckham dari salah seorang pemain bola sepak yang paling disayangi, berubah menjadi pemain yang paling dibenci. Malahan, seluruh negara benar-benar mahu diamati. Dan bukan sahaja Beckham bertukar menjadi musuh awam nomor satu. Seluruh keluarganya juga menjadi sasaran selama bertahun-tahun. Beckham takut untuk melangkah keluar kerana dia takut pada bila-bila masa nyawanya boleh melayang. Sekian perkongsian kita untuk pemain bola sepak dunia yang hampir terbunuh. Jika anda suka perkongsian ini, sila like, share, dan subscribe. Kemudian tinggalkan ulasan anda di ruangan komen untuk idea-idea yang menarik di masa akan datang.